yang pertama yang harus kita lakukan adalah melepaskan cap ini untuk melepaskan cap ini bisa dengan cara dipecah atau dipanaskan tapi saya lebih suka dengan dipanaskan sehingga solder yang mengikat cap ini dengan keramiknya terlepas sama halnya dengan ini juga kita harus melepas capnya dengan cara dipanaskan atau dipecah tapi saya lebih suka dipanaskan baik, saya akan taruh di sini kita perlu menunggu beberapa saat sampai solder yang ada di pinggir-pinggir ini melepaskan ok 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 selamat menikmati 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 tetapi selamat menikmati 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 sekarang yang terakhir 486x2 dengan cap paling besar yang terakhir hai oke sudah bergerak artinya sudah bisa kita lepas ya sudah bergerak mari kita coba hai oke ini karena tidak yang ini tidak ada cap makanya kita tidak perlu panaskan hanya saja ketika kita akan melarukan dengan aqua regia ini kapasitor-kapasitor kecil ini harus kita buang terlebih dahulu selamat menikmati 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 selamat menikmati